bila saya akan coba jalankan dulu yang pertama virtualbox ya ada install dulu pertama virtualbox klik next ya next 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 yes install ya nah ini adalah cara untuk install genymotion di komputer sehingga Anda bisa bermain Android atau menggunakan Android di komputer Anda oke klik install ikuti saja petunjuk yang ada di video ini oke setelah selesai klik finish ya saya tidak menjalankan dulu klik finish oke setelah itu Anda coba buka oracle nya nah disini sudah jalan ya dan close kemudian Anda install yang kedua Anda install genymotion ya disini saya masih yang versi 2.3.1 Anda bisa dulu versi yang terbaru ya klik ok next 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 ya next install ya ok klik finish sekarang genymotion sudah jalan ya nah disini saya tadi klik add ya untuk menambah device nya namun sebelum itu harus Anda daftar dulu di genymotion di websitenya genymotion.com ya buat akun disana sehingga Anda mempunyai username dan password nanti Anda simpan username dan password untuk mendapatkan device yang baru ya nah setelah ini Anda ada sign in add ya disini ada pilihan sign in maka Anda sign in dulu masukkan username dan password yang Anda yang sudah Anda daftarkan tadi di genymotion ok klik sign in nah setelah itu akan tampil seperti ini ya nah saya disini menggunakan google nexus 443 silahkan Anda download ya klik next ya nah file device ini akan di download dahulu Anda tunggu hingga selesai ya file nya lebih kurang 150 MB lebih ya setelah selesai nanti Anda dan juga sampai jumpa di video selesai ya Terima kasih. 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 Nah, Terima kasih.